Saya atau Anda pasti punya banyak sekali teman yang dulunya waktu sekolah itu pintar banget Jago matematika, fisika, kimia, biologi, akuntansi Pokoknya semua materi akademis itu dilahap sama mereka Tapi ada satu kenyataan yang agak aneh Teman-teman kita yang dulunya pintar sewaktu sekolah Pas terjun di dunia nyata sekarang, di kehidupan nyata mereka Itu mereka hidupnya biasa-biasa saja Kalah sama anak-anak yang dulunya waktu sekolah itu biasa-biasa saja Atau bahkan cenderung kurang dalam hal akademis Apa penyebabnya? Penyebab pertama, orang-orang yang kita anggap pintar itu ternyata pintarnya cuma teori Mereka tidak pernah mempraktikannya Bener gak? Mereka pintar hitung-hitungan Pintar baca rumus dan pintar menyelesaikan soal Tapi ya sudah, cuma sebatas teori Penyebab kedua, orang yang hanya pintar secara akademis Mereka jadi terlalu sering berpikir Mereka lambat dalam take action Anda tahu gak? Pahlawan devisa kita alias para TKI atau TKW Mereka dulu waktu sekolah itu pengetahuannya biasa-biasa saja Prestasi akademisnya biasa-biasa saja Tapi mereka nekat Berani berangkat ke luar negeri padahal belum bisa bahasa Inggris Banyak juga yang sukses di sana, ya gak? Mereka gak banyak mikir Ini nanti berhasil gak ya? Ini nanti sukses gak ya? Jadi jangan sampai kita yang titelnya S1, S2, atau S3 Kalah nekat sama mereka yang cuma lulusan SD atau SMP Tapi nekatnya mereka bukan nekat konyol Mereka punya keyakinan bahwa hidupnya harus berubah dan lebih baik Penyebab ketiga, sekolah kita mendoktrin anak-anak bahwa pintar akademis saja sudah cukup Buktinya setiap hari kita dijajali dengan materi akademis Cara belajarnya menghapal Tidak ada waktu untuk minat, hobi, atau potensi Fokus belajarnya ya cuma untuk lulus ujian dengan nilai yang baik Lama-lama, anak-anak kita itu jadi menganggap bahwa Oke, theory is enough Tapi setelah mereka terjun ke masyarakat, mereka kaget Loh, kok gini ya? Ternyata beda yang diajarin sekolah sama yang saya alami di masyarakat Di masyarakat itu kita harus pintar berkomunikasi, bernegosiasi Mudah diajak kerjasama sama orang lain Harus punya inisiatif, harus berani mencoba Harus bisa berpikir kreatif Harus pintar baca situasi Karena kalau tidak, kita hanya akan jadi pengikut Kita gak bisa bersaing sama orang-orang yang lebih gigih dan punya pemikiran kritis Penyebab keempat adalah terlalu mengandalkan teori Karena sejak kecil kita dididik untuk terus selalu baca buku, menghafalkan teori Tahu banyak informasi itu sangat bagus Dan ini akhirnya terbawa sampai kita dewasa Setiap kali kita mau bertindak, kita cari referensi Referensi teori Kita buat banyak perhitungan, pertimbangan Ya tidak ada yang salah sih dengan cara ini Tapi kalau kita terlalu banyak melakukan perhitungan, pertimbangan Lama-lama kita gak akan take action Kita akan selalu terus menunda untuk membuat keputusan Karena kita sibuk dengan teori-teori kita Ya seperti kebiasaan kita sewaktu dulu Banyak baca buku, banyak berimajinasi Tapi takut untuk mengambil kendali Penyebab kelima adalah tidak memiliki kecakapan sosial Memiliki banyak kenalan itu sangat bagus Karena tiap orang yang kita kenal Akan membawa kita pada banyak pengalaman dan pembelajaran Dan memang benar, orang hidup itu bekalnya bukan cuma teori Bukan cuma soal matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, atau biologi Kita perlu ngobrol dan berinteraksi dengan orang lain Kita perlu untuk belajar bagaimana caranya bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita National Association of College and Employees in USA Tahun 2002 pernah mengungkapkan sebuah hasil penelitian Bahwa dari 20 karakter orang-orang sukses Karakter pertama yang paling banyak dimiliki adalah kemampuan berkomunikasi Yang kedua adalah kejujuran Dan yang ketiga adalah kemampuan bekerja sama Anda perhatikan ya, tiga hal utama Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi Dan yang ketiga adalah kemampuan bekerja sama Dua hal ini tuh kaitannya dengan kecakapan sosial Jadi kalau anak kita hanya belajar teori dan melupakan kecakapan sosial Maka mereka akan sulit untuk bersaing di dunia yang semakin kreatif ini Dan tahukah Anda kalau nilai bagus atau IPK itu urutannya ada di nomor 17 Dari 20 karakter itu tadi Dari 5 pemaparan ini, saya menyimpulkan bahwa Kalau anak Anda sekarang masih sekolah, jangan sekolah saja Dan berkutat dengan materi akademis Ajak mereka untuk keluar rumah, menikmati lingkungan, bergabung dengan beragam komunitas Ajarkan bagaimana caranya bernegosiasi, bekerja sama, berkomunikasi terbuka, mendengarkan peka dengan lingkungan Itu hal-hal yang sangat penting untuk Anda ajarkan kepada anak-anak Tapi, kalau dari 5 pemaparan tadi sudah membuat Anda jengkel dengan sekolah Maka Anda perlu untuk mencari pendidikan alternatif selain sekolah Homeschooling mungkin Anda bisa belajar homeschooling bersama saya di pelatihan homeschooling Kita akan belajar bagaimana caranya mendidik dan mengajar anak sendiri di rumah Sesuai dengan minat dan potensi mereka